Everybody should love May the magic I'm Dekat Langkos, jumpa lagi dengan saya Dodi Virianto Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal persamaan ya Sebenarnya ini persamaan, tapi intinya sih menyelesaikan bentuk pecahan beruntun ini ya Yuk kita langsung bahas aja soal ini ya Oh ya, soal ini datang dari salah satu seorang teman Teman Facebook ya Yuk kita bahas aja yuk soal ini yuk Ya, disini dikatakan bahwa ada sebuah persamaan 1 per 10 tambah 1 per 9 tambah 1 per 9 Kalau ditambah dengan 1 per X tambah 1 per Y ditambah 1 per Y ditambah 1 per Y sama dengan 1 ya Ini ditambah, ini sama dengan 1 Lalu yang diminta adalah tentukan nilai dari X dikurang Y Ya, tentunya kita sebisa mungkin mencari nilai X dan Y dulu ya seharusnya ya Oke, pertama yang kita lakukan ya sederhana ini dulu ya Nah, mudah gimana sederhana ya Caranya adalah mungkin ya ini kali 9, ini kali 9 gitu ya kan Kalau pecahan ini kali 9 ya jadi lihat cepat 1 per Ini kalau ini 10 tetap ya, karena yang dikali 9 per 9 adalah Bentuk pecahan ini ya, jadi 9 per Ini 81 ditambah 1 jadi 82 Oke ya Ya Biar lebih cepat lagi bentuk pecahan ini kita kalikan dengan 82 kali 82 82 per 82 Jadi ini bentuknya bisa berubah menjadi 82 per 820 ditambah 9 ya Karena ini kan jadi 1 ya kan Jadi 820 ditambah 9 yaitu 829 Oke Ya, jadi ini nilainya sama dengan 82 per 829 ya Nah, jadi nilai ini bentuk pecahan ini yang diharapkan ini adalah Sama dengan 1 dikurang 82 per 829 Nah, jadi Oke Jadi 1 per S ditambah 1 per Y ditambah 1 per Y ditambah 1 per Y ditambah 1 per Y Ini nilainya sama dengan 1 dikurang 82 per 829 Ya 1 sendiri adalah 829 per 829 Ya, dikurangi 82 ya 747 per 829 ya Jadi bentuk ini Harus nilainya sama dengan 747 per 829 Ya Ya, sebenarnya ini adalah permasalahan intinya ya Oke Mungkin kita bisa juga mengejarkan dengan langsung dengan aljabar ya Cari Atau mungkin kayak tadi Kali Y Kali Y Nanti bentuk penanda ada Y kuadrat Plus 1 ya Oke Enggak apa-apa Boleh-boleh saja Cuma Sedikit ribet ya Saya akan menggunakan cara Yang biasanya dilakukan Bukan hanya Ya Ini mungkin Kalau ini sebenarnya Soal ini bisa dikerjakan di level SMP Maupun level SD Sebenarnya ya Jadi kalau biasanya saya mengajarkan ke Siswa-siswa SD Ya Justru saya gak terlalu fokus ke ininya dulu Ya Saya lihat ininya Ya Ya Lihat dua-duanya sih sebenarnya Ya disini diminta bentuk ini Harus sama dengan bentuk yang di kiri Ya caranya Tapi di yang kiri ini Satu per ya kan Jadi Kita ubah ini menjadi satu per Oke Ya 747 Per 829 Nah ini kan bisa kita upah menjadi Satu per 829 Per 747 Itu ya Ya Nah sekarang Ini sendiri sama dengan Ya dia minta satu per Sesuatu ditambah sesuatu gitu ya kan Ya udah Satu per 829 Kalau kita bagi 747 Kan hasilnya sama dengan Satu ya Sisanya yaitu 82 Kita harus bagi lagi dengan 747 Nah Sekarang Sama dengan Satu per Ya Satu tambah Dia minta dalam bentuk Satu tambah Satu per Oke Berarti kita ubah lagi ini Jadi Satu per 747 Per 82 Ya kan Nah Saya sambung disini ya Ini ya Sip Gitu ya kan Nah Jadi Satu per Ya Satu ditambah Satu per Nah 747 Dibagi 747 Dibagi 82 Yaitu 9 9 Sisanya adalah 9 juga ya 9 Per 82 Ya Oke Ini X plus Satu per Oke Ini bentuknya Sudah mirip ya Satu plus Satu per Y Ini Tambah Tapi ini Dia masih minta lagi Dalam bentuk Satu per Lagi ya Oke Coba kita ubah lagi Jadi Satu ditambah Satu per 9 Ditambah Oke Ini 82 ya Kita ubah jadi Satu per 82 Dibagi 9 Ya Sama dengan Dia minta dalam Bentuk J plus Per Y lagi Jadi Kita ubah lagi Jadi Ubah lagi Jadi Satu per Satu ditambah Satu per 9 Ditambah Satu per 82 Dibagi 9 Yaitu 9 Yaitu 9 Sendiri ya 9 Dibagi ya Sisanya Adalah Satu Jadi Satu per 9 Lihat Bentuknya sudah Benar-benar Ternyata Sangat mirip ya Jadi Ini Disini Berarti X nya Satu Dan Y nya Adalah Sembilan Jadi Jadi Kita toleh X nya Satu Dan Y nya Sembilan Ya Jadi Kalau yang ditanya adalah X Nilai X kurang Y X kurang Y Sama dengan Satu kurang Sembilan Sama dengan Negatif Ke 8 Ya Demikian Pembahasan kali ini Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe channel ini Sampai jumpa Di Pembahasan Pembahasan lainnya Sampai jumpa